Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tutur Qalbu sudah tahukah tentang sejarah Perang Khandak yang dimana sebelum peperangan terjadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin membuat parit sepanjang 3 km Mari kita sama-sama mengenal tentang sejarah Perang Khandak Di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Khandak Perang ini terjadi di tahun 5 Hijriah Pada Perang Khandak pasukan umat muslim berjumlah 3.000 orang dan jumlah pasukan kaum kafir adalah 10.000 orang Ada pun menurut Sheikh Wahbah Suhaili Jumlah pasukan kaum kafir sebanyak 15.000 orang yaitu gabungan antara orang kafir makkah kaum Yahudi, orang-orang Quraish, dan beberapa kelompok lainnya Perang Khandak terjadi akibat pengaruh orang-orang Yahudi kepada kelompok dan pembesar suatu kaum Karena mereka sangat emosi dan merasa terhinakan ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan luas dalam menyebarkan agama Islam Hal ini dilakukan agar terkumpulnya pasukan yang banyak untuk menyerang kaum muslimin Sheikh Wahbah Suhaili menyebutkan dalam kitabnya yang artinya Sebab terjadinya Perang Khandak adalah ulah orang Yahudi Keluar sebagian golongan dari Bani Nudair dan Bani Quraillah kemudian menghadap orang-orang Quraish di Makkah Lantas mereka mengecaknya untuk memerangi Rasulullah SAW Mereka berkata kepada orang-orang Quraish Sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad Setelah itu mereka menghadap kelompok Khotofan, Kaisan, Ilan, Bani Maroh, dan Asja dan mengajaknya untuk berperang ke Madinah Maka kedua kelompok sepakat untuk membentuk tentara di bawah kepemimpinan Abu Sufyan Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah SAW Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah Dalam musyawarah itu Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gegasan yang camerlang Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harun Waqim dan Harun Al-Wabroh Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma sehingga menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya Tafsir Munir Lizuhaili Strategi yang diusulkan sahabat Salman Al-Farisi diterima Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar kemudian dimulailah proses penggalian di bawah panasnya terik matahari Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggali tanah dengan ukuran panjang mencapai 5.000 ziro atau sekitar 3 km lebarnya 7 hingga 10 ziro atau sekitar 4 hingga 6 meter dan kedalaman 9 ziro atau sekitar 5,5 meter dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan para sahabatnya melainkan menjadi pengawal dan ikut berkotong royong sampai penggalian itu selesai ketika pasukan Quraysh dan berbagai konspirasinya tiba di Madinah mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah untuk menyerang kaum muslimin berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit namun selalu gagal mereka berkata ini adalah tipu daya tidak ada orang Arab yang bisa tertipu maka terjadilah benturan sebagian kaum musyirikin menembus pertahanan parit melempari dengan hatu dan ada juga yang menerobos dengan kudanya namun ia celaka bahkan ada yang mati Tafsir Munir Lil Suhaili Jus 21 Halaman 263 sebelum pertempuran berkecambuk antara kaum muslimin dan pihak musuh Rasulullah SAW dan para sahabat merasakan ketakutan kemudian datanglah Nu'aim bin Mas'ud dari golongan Bandil Khotofan ia berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah masuk Islam dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki Rasulullah SAW menjawab engkau hanya seorang dari pihak kami kembalilah kepada kaummu karena sesungguhnya perang ini adalah tipu daya Setelah itu Sayyidina Nu'aim berangkat menuju kubu Bani Khorailah ia berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut dalam pertempuran melawan Rasulullah SAW Sayyidina Nu'aim berkata kepada mereka jangan kalian membantu mereka memerangi Nabi Muhammad sebelum kalian minta jaminan kepada kedua sekutu kalian yaitu pemuka atau bangsawan terpandang dari mereka sebagai jaminan atas peperangan ini atau kalian mati bersama-sama dengan mereka Selanjutnya Sayyidina Nu'aim segera pergi menuju kubu Quraysh dan Khotofan dan ia berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangan kepada Nabi Muhammad SAW Sayyidina Nu'aim berkata bahwa Bani Khorailah menyesal memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW bahkan mereka berjanji akan membantu Rasulullah SAW menghadapi pasukan Ahzab Setelah Sayyidina Nu'aim yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan memberikan serangan kepada kaum muslim diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW dan datanglah pertolongan yang Allah SWT janjikan kepada Nabi-Nya berupa badai pasir yang meluluh lantakan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan penghapungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah yang telah menjanjikan kemanakan pada Nabi-Nya dan bahkan akan meluluh lantakan pihak sekutu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu lalu kami mengirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu maka Allah melihat apa yang kamu kerjakan surah Al-Ahzab ayat 9 dalam surah Al-Ahzab ayat 9 Rasulullah SAW bermunajat selama 3 hari dan turunlah ayat tersebut Imam Ibn Khathir Ad-Di Misqi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa angin yang Allah kirimkan saat itu adalah angin sabah yaitu angin yang sangat dingin dan keras tiupannya pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yaitu aku diberi pertolongan melalui angin sabah dan kaum ad dipinasakan dengan angin dawur Imam Ibn Khathir juga menyampaikan sebab diberangkatkannya angin sabah pada malam itu bahwa angin selatan atau angin sabah berkata kepada angin utara di malam pasukan Ahzab ingin menyerang Rasulullah marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah SAW namun angin utara menjawab sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari oleh sebab itu Imam Ibn Khathir akhirnya angin sabah lah yang berangkat untuk membinasakan pasukan Ahzab hal ini disampaikan oleh Imam Abul Fida Ibn Khathir Ad-Di Misqi Tafsir Ibn Khasir Jus 6 halaman 384 sahabat tutur kolbu sekarang sudah tahu kan sepenggal tentang kisah orang kondak semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil teladan serta bisa meningkatkan tawakal kita kepada Allah SWT semoga bermanfaat Jazakumullahu khairan khathiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!